Istilah Loli, Shota, dan Milf merupakan sebuah komponen penting yang harus ada pada cerita anime Terutama jika anime tersebut bergenre atau menceritakan tentang kisah romansa Lalu, apa artinya sebenarnya dari ketiga istilah tersebut? Dalam cerita anime seringkali kita menemukan seorang anak kecil Namun ternyata usianya tuh udah dewasa dan juga karakter tante-tante Namun ternyata karakter tersebut tuh masih di bawah umur Gak percaya Coba nonton anime yang berjudul Masamune Kunno Revenji Dan langsung simak pada bagian ibu dari tokoh utama yang bernama Hayase Kinoe Dari manapun, kalau dilihat karakter tersebut adalah seorang anak kecil Yang dimana seharusnya masih ada di TK atau sekolah dasar bukan? Namun disini ceritanya anak kecil itu tuh udah jadi ibu rumah tangga Dan bahkan dirinya adalah seorang ibu dari karakter utamanya Tapi yang namanya anime, terkadang ceritanya tuh yang gak masuk akal Kembali lagi ke topik pembahasan Dan ternyata terdapat sebutan untuk menggambarkan karakter anak kecil namun udah dewasa Dan juga beberapa karakter unik yang ada dalam cerita anime Di kesempatan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang apa itu heroine, MC, hero, anti-hero, dan v-line pada anime Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu Loli, Shota, dan juga Milf Namun ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini Buat yang lagi nyari situs nonton anime dimana, silahkan cek di deskripsi video ya Yang pertama ada Loli Loli adalah istilah untuk menunjukkan seseorang atau karakter anak perempuan yang memiliki wajah imut atau seperti anak kecil Anak kecil tapi perempuan maksudnya Pada umumnya sebutan Loli diberikan untuk anak perempuan yang masih di bawah 17 tahun atau belum dewasa lah Namun ada juga beberapa wanita dewasa yang disebut sebagai Loli Alasannya ya karena memiliki wajah imut atau seperti anak kecil Anak kecil tapi perempuan loh ya Sedangkan Loli Khan adalah sebutan untuk mereka atau suatu komunitas yang sangat terobsesi dengan gadis kecil Umumnya mereka yang disebut sebagai Loli Khan ini merupakan kalangan laki-laki yang udah dewasa atau udah berumur lah Selanjutnya ada Shota Shota adalah istilah untuk menunjukkan seseorang atau karakter anak laki-laki yang memiliki wajah imut atau seperti anak kecil Sama seperti Loli, istilah Shota ditunjukkan untuk anak laki-laki yang masih di bawah 17 tahun atau dalam artian belum dewasa atau masih di bawah umur Namun dikarenakan wajah seorang laki-laki terkadang sangatlah boros Sehingga sebutan Shota pun sering digunakan untuk menyebut anak laki-laki yang usianya tuh di bawah 13 tahunan Sedangkan Shota Khan adalah sebutan untuk mereka atau suatu komunitas yang sangat terobsesi dengan anak laki-laki di bawah umur Kebanyakan Shota Khan ini beranggotakan perempuan atau wanita yang udah dewasa yang biasa kita sebut sebagai Tante-Tante atau Nesan Anjas Selanjutnya atau yang terakhir ada Milf Milf adalah sebutan untuk karakter seorang ibu rumah tangga Dimana memiliki daya tarik atau memiliki sebuah aura yang dapat menggoda lawan jenisnya Tentunya lawan jenis yang dimaksud disini adalah seorang laki-laki Dalam dunia peranimean atau perwibuan, istilah Milf adalah karakter ibu yang sudah memiliki suami Namun dalam segi penampilan, dirinya masih tergolong muda atau kalau nggak muda ya sangat menggoda Anjas Sebenarnya istilah Milf ini juga dapat digunakan untuk sebutan karakter Tante-Tante Atau istilah dalam anime adalah karakter Nesan Jadi tidak heran kenapa karakter Milf atau Nesan itu sangatlah menggoda di depan mata para pria Untuk menutup pembahasan, dapat disimpulkan atau secara sederhana Loli adalah sebutan untuk gadis kecil atau seorang perempuan yang memiliki wajah imut atau seperti anak kecil Sota adalah sebutan untuk anak laki-laki yang memiliki wajah imut atau seperti anak kecil Ya kurang lebih sama seperti Loli lah, tapi bedanya ya perempuan sama laki-laki Dan yang terakhir, Milf adalah sebutan untuk seorang ibu rumah tangga yang memiliki aura untuk menarik lawan jenisnya Atau bisa dibilang Milf ini sangatlah menggoda Oke mungkin kita aja pembahasan mengenai apa itu Loli, Shota, dan juga Milf Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan dan juga yang lebih jelas Bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya Stay good out and keep calm Akhir kata, sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax